musik 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 Keleberasi dari penerbangan Ketajati yang sudah mulai beroperasional secara penuh. Alhamdulillah, hari ini sudah ada 10 penerbangan dari dan ke destinasi di Kuala Lumpur, Balikpapan, Bali, Banjarmasin, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan terakses Ketajati ini banyak masyarakat, terutama wisatawan dan dari provinsi-provinsi yang lain, yang dari 10 tadi ini bisa hadir ke Jawa Barat dan bisa menikmati potensi alam yang dimiliki Jawa Barat. Hari ini dengan hadirnya Ketajati maupun akses tol Cipali dan Cisumdawu, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melihat potensi alam atau potensi para wisata yang ada di kawasan Ciayu Majakuning atau Cirebon Raya. Wisata religi, wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam, dan wisata belanja. Dan ada juga wisata sport, itu di kawasan Sumedang. Dan ini juga menjadi salah satu peluang saya kira, bagi masyarakat dan khususnya pengelola desiasi wisata di kawasan ini untuk bisa mengembangkan dan memajukan titip, bahwa dengan perkembangan ini kami berharap masyarakat pelaku para wisata yang ada di Cirebon Raya ini mampu memberikan pelayanan terbaik. Hospitality-nya terbangun dengan baik, insya Allah itu akan memberikan kebermanfaatan. Itu baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah itu sendiri. Jadi hari ini adalah pembukaan untuk perpindahan penerbangan dari Bandung ke Majalengka atau BIJB. Jadi kami di sini dari Provinsi Dekranasa Jawa Barat ingin memperkenalkan produk-produk UMKM dari Jawa Barat tutusnya CIU Majalengka ini. Alhamdulillah kita difasilitasi untuk bisa Bukalapak atau berjualan di sini. Besar harapan kami sebagai UMKM Majalengka dengan dibukanya Bandar Kertajapi ini bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan nilai ekonominya, karena dengan datangnya wisatawan lokal maupun domestik, kita bisa menyambut mereka, bisa menyambut wisatawan-wisatawan itu dengan produk-produk khas Majalengka. Tentunya UMKM di Jawa Barat sendiri ini begitu melimpa dan tentunya potensinya begitu banyak sekali dengan adanya perpindahan penerbangan dari Bandung ke BIJB ini bisa memberikan peluang baru bagi para UMKM khususnya di Majalengka dan CIU Majakuni. Jadi bisa membantu untuk menaikkan perputaran ekonomi masyarakat. Jadi menurut aku, first impression dari Bandara Kertajapi itu menurut aku bagus banget, bersih terus nggak yang sempit gitu untuk ke Bandara yang baru gitu ya. Menurut aku ini Bandara yang amat sangat luas dan juga aksesnya cukup mudah ya untuk didatangi. Potensi untuk UMKM lokal menurut aku sih itu keren banget ya, karena Bandara Internasional Kertajapi ini dibuka untuk domestik dan juga internasional, dimana UMKM akan terbantu dalam segi bentuk penjualannya. Jadi seharapan saya sih bisa jadi lebih baik lagi untuk pengenalan UMKM-nya. Karena kan ini domestik sama mancanegara ya, jadi bagus banget untuk orang-orang luar melihat budaya-budaya kita gitu, terutama budaya Sunda yang di Bandung, kayak batik dan semacamnya gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.